Oke guys, balik lagi di channel gue Oke, jadi di video kali ini ya guys ya Sesuai thumbnail dan judul di video kali ini Di video kali ini, gue mau bahas dan mau share lagi ke kalian Sebuah modul gaming non-root lagi nih guys Jadi buat modul gaming non-root yang gue bahas di video kali ini ya guys ya Namanya adalah modul gaming non-root Velocita Blast versi 1.0 guys Buat developer modulnya adalah Nuki Yadnus ya guys ya Tapi sebelum kalian install dan pasang modulnya di HP kalian ya guys ya Di sini gue mau kasih tau ke kalian Kalau modul ini tuh hanya support buat device atau HP kalian yang sudah 64-bit ya guys ya Kalau yang masih 32-bit itu nggak bisa ya guys ya Untuk modul ini tuh hanya only buat yang versi 64-bit aja guys Jadi seperti itu ya guys ya Buat fitur-fitur atau kegunaan dari modulnya Kalian bisa cek dan lihat di screenshot-an ini guys ya Jadi ini tuh beberapa fitur aja ya guys ya Yang dikasih tau sama developernya Ada fitur-fitur lainnya juga ya guys ya Sebenarnya tapi di sini tuh nggak dijelaskan secara lengkap Nah ini tuh hanya beberapa fiturnya aja guys Di sini ada Optimizing Game Ada Stable FPS QGL Render Optimizing Rendering ya guys ya Dan lain-lain guys Jadi seperti itu ya guys ya Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba modulnya Kalian bisa cek link downloadnya gue simpan di kolom komentar video ini ya guys ya Oke jadi tebal lama-lama lagi langsung aja guys Kita ke tutorial pemasangan modulnya guys Let's go Oke guys Di sini langsung aja kita ke tutorial pemasangan modulnya ya guys ya Jadi kalau kalian udah download ya guys ya Buat ban zipnya yang ini Langsung aja kalian tinggal ekstrak aja guys Kalian ekstrak aja di sini ya guys ya Selanjutnya di sini buat folder hasil ekstraknya ya guys ya Yang fellow Cheetah Blast Nah folder ini tuh hasil ekstraknya langsung aja guys Kalian tinggal salin atau kalian potong aja guys ya Ke memori perangkat atau device storek guys Nah di bagian ini kalian tinggal paste aja guys ya Di luar folder guys Nah seperti ini Jadi di sini kalian tinggal cari aja Nama foldernya tadi adalah fellow Cheetah Blast ya guys ya Nah jadi foldernya itu yang paling bawah ini guys Yang ini yang gue tandai ya guys ya Oke di sini kalian tinggal masuk aja ke dalam foldernya Dan di dalam foldernya ini guys ya Di sini itu yang pertama ada modulnya Terus di sini ada commandnya guys Nah di sini gue udah siapin command install Dan cara uninstallnya juga guys ya Dan kalian bisa baca-baca juga buat fitur-fitur dari modulnya guys Di command.txt ini guys ya Dan buat aplikasi yang kita gunakan ya guys ya Buat proses pemasangan modulnya Seperti biasa di sini kalian bisa menggunakan aplikasi command ya guys ya Seperti Brevent, LADB, atau Bugjigger Tapi di video kali ini seperti biasa guys Di sini gue menggunakan aplikasi Brevent ya guys ya Karena lebih simple dan lebih gampang aja guys Oke di sini langsung aja kalian tinggal balik aja lagi ke folder tadi ya guys ya Dan kalian tinggal buka aja command.txt ini guys Buat salin command installnya ya guys ya Nah ini kalian tinggal buka aja Dan di sini kalian tinggal salin aja ya guys ya Buat command installnya itu yang ini guys Dan di sini untuk cara uninstallnya Kalian tinggal baca di sini ya guys ya Di sini udah dikasih tau kalau cara uninstallnya itu Tinggal reboot device aja guys Atau nyalakan ulang HP kalian ya guys ya Jadi seperti itu ya guys ya Cara untuk uninstall modulnya Oke di sini langsung aja kalian tinggal salin aja guys ya Buat command installnya itu yang ini Nah langsung aja kalian tinggal copy atau kalian salin ya guys ya Kalau udah kalian salin di sini kalian bisa keluar ke homescreen HP kalian Dan buka aplikasi Brevent kalian guys Dan kalian tinggal masuk aja ke exit command ya guys ya Dan kalian tinggal paste command installnya ke sini guys Dan di sini selanjutnya kalian tinggal klik aja tombol kirim ini Buat proses pemasangan modulnya Dan kalian tinggal tunggu aja proses pemasangan modulnya Sampai selesai guys ya Untuk prosesnya ini tuh gak lama ya guys ya Kurang lebih 20 detik aja guys Untuk prosesnya ini tuh bakalan selesai guys ya Jadi seperti itu guys Oke guys jadi di sini untuk proses pemasangan modulnya Udah selesai guys ya Nah kalau udah selesai tampilannya di aplikasi Brevent itu seperti ini guys Kalau udah seperti ini artinya udah selesai guys ya Dan di sini guys kalau kalian udah selesai install modulnya Seperti biasa untuk uji tes performanya Kalian tinggal langsung aja tes performa HP kalian Untuk bermain game ya guys ya Buat hasilnya ya guys ya Apakah modul ini tuh work atau enggak di HP kalian Kalian bisa buktiin aja di HP kalian masing-masing guys Oke guys Oke guys selanjutnya disini gue mau kasih tau ke kalian lagi guys ya Cara untuk uninstall modulnya Jadi disini supaya jelas aja ya guys ya Disini gue kasih tau lagi Kalau cara uninstall modulnya Itu kalian tinggal reboot device aja guys Atau dinyalakan ulang ya guys ya Jadi seperti itu guys Untuk uninstall modulnya dari HP kalian Jadi modul ini tuh gak permanen ya guys ya Kalau kalian udah install modulnya Terus kalian nyalakan ulang HP kalian Modulnya itu bakalan terhapus dari HP kalian guys Jadi seperti itu ya guys ya Cara untuk uninstall modulnya Oke guys Mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba modulnya Kalian bisa cek link downloadnya Gue simpan di kolom komentar video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye